Intro Koramil 7 Limong dan Puskesmas UPT Kecamatan Limong bekerjasama dengan PCLD, Ilimo dan Yayasan Bina Indonesia Gemilang atau BIK melaksanakan kegiatan vaksinasi massal di lapangan di Global Depok Pelaksanaan vaksinasi massal tahap 1 ini dilakukan selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 September Kegiatan ini diapresiasi berbagai pihak, terutama salah satu pembina Yayasan BIK Ida Royani Ia mengimbau agar setelah divaksin, warga harus tetap menjaga protokol kesehatan Kali ini kita juga mengajak pada masyarakat Kecamatan Limong untuk yuk kita vaksin Siapa yang belum, mari kita vaksin Anda kan sudah tahu berapa banyak orang yang terkena penyakit COVID-19 Banyak yang meninggal, banyak yang sakit Alhamdulillah, saya sudah dua kali vaksin Ibu-ibu dan Pak Bapak vaksinnya juga sudah berapa kali Pak? Sudah semua? Alhamdulillah Dan Ramil Kapten Infantri, Dwi Pamuji yang meninjau kegiatan vaksinasi massal Memuji keikusertaan LDII Kecamatan Limong Menurutnya, LDII berkontribusi membantu masyarakat di wilayah Kecamatan Limong Menekan meluasnya pandemi COVID-19 Untuk warga LDII Kecamatan Limong Sangat luar biasa Begitu kami menampilkan rencana kegiatan vaksin Dari LDII ini langsung menyambut dengan baik Kemudian dari LDII sendiri Langsung menyiapkan untuk tim imputer Di operator sebanyak 25 orang Yang sudah kita training Dari Puskesmas Kecamatan Limong dan Kecamatan selama satu hari Sehingga begitu dalam pelaksanaan vaksin ini Mereka sangat membantu Dalam kesempatan itu Kepala Puskesmas UPT Limong Winardinaweng menghimbau warga Agar tidak pilih-pilih vaksin Menurutnya, semua vaksin itu sama Produsen vaksin itu beraneka ragam Dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing Intinya, tidak ada dikatakan Bahwa satu vaksin itu lebih baik, lebih aman Tidak ada efek sampingnya Itu tidak seperti itu Semua vaksin dengan sifat dan karakteristiknya masing-masing Punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Jadi, mungkin sekarang kalau kita vaksin Jangan, ah saya harus pakai vaksin ini Itu tidak seperti itu Vaksin apapun juga bisa Dan insya Allah kita percaya Bahwa pemerintah Indonesia Tidak akan meminta warga Indonesia Untuk melakukan vaksinasi Apabila vaksin yang diberikan itu tidak aman Ketua PC LDI sekaligus Ketua Panitia Acara Triman Santasso mengatakan Kegiatan vaksinasi ini merupakan implementasi dari instruksi DPP LDI Agar setiap PC LDI di seluruh Indonesia bisa melaksanakan kegiatan ini LDI membantu pemerintah mewujudkan 2 juta dosis Untuk didistribusikan kepada masyarakat Pelaksanaan vaksin Alhamdulillah Kita melaksanakan 3 hari Dari hari Kamis, Jumat, dan Sabtu Eforia luar biasa Pada saat Waktu pertama ya Jadi itu mencapai 1.200 Alhamdulillah luar biasa Suatu rekor Bagi kami PC Limo pertama Bisa melaksanakan vaksin Sampai mencapai 1.200 Usai vaksinasi tahap pertama Vaksinasi tahap kedua Akan dijadwalkan bulan Oktober LDI kecamatan lima berharap Vaksinasi memungkinkan keadaan sosial dan ekonomi warga semakin membaik Dengan demikian Warga bisa beraktifitas seperti biasa Dengan melaksanakan protokol kesehatan secara tepat Klik like jika menyukai video ini Dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV Alhamdulillah Jazakumallahu khairoh telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya